Artis Nathalie Holscher kini sudah punya pacar baru setelah bercerai dari komedian Sule. Nathalie Holscher yang sedang menjalin hubungan dengan mantan pacarnya saat SMA bernama Faris sontak menjadi sorotan. Sebab sebelumnya Nathalie Holscher sempat dikabarkan dekat dengan Franz Faisal. Mengetahui Nathalie dan Faris kini menjalin hubungan asmara, Franz pun mendukung keputusan mantan istri Sule itu agar bisa lebih bahagia. Franz juga mengungkapkan kondisi komunikasinya saat ini dengan Nathalie Holscher. Menurut kakak Fuji ini komunikasinya dengan Nathalie masih baik dan hanya hubungan pertemanan. Padahal sebelumnya Franz seakan setuju dijodoh-jodohkan dengan Nathalie Holscher oleh netizen. Kini Franz seolah menjaga jarak dengan Nathalie Holscher. Terlebih ia juga belum bisa terlalu dekat dengan Nathalie karena mantan istri Sule saat itu masih dalam masa iddah. Selain itu, Franz Faisal mempertimbangkan Nathalie Holscher yang masih trauma dalam berumah tangga. Franz kembali menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Nathalie hanya sebatas teman biasa. Seperti diketahui, semenjak resmi bercerai dari Sule, kisah asmara Nathalie menjadi sorotan publik. Nathalie sudah belak-belakan dan tidak canggung memposting foto mantan pacarnya di Instagram pribadinya. Bahkan sang mantan mengaku tidak masalah jika status Nathalie kini sudah menjanda dan memiliki anak. Ia juga menyebut bahwa orang tuanya tidak mempermasalahkan status Nathalie. Diketahui Nathalie juga mengenal orang tua sang mantan. Lebih lanjut, Nathalie penasaran dengan alasan mantannya yang kini kembali dekat dengannya. Tidak sedegan, Nathalie meminta sang mantan untuk menjawab jujur. Sang mantan langsung menjawab pertanyaan Nathalie. Diketahui setelah putus dari Nathalie, hingga kini Faris masih menyimpan foto masa lalu dengan mantan istri Sule itu. Tapi mungkin ada undangan sendiri enggak sih untuk Nathalie? Nathalie? Aku enggak tahu sih. Aku udah komen deh kalau gitu. Akhir ketemu kan tenang. Akhir ketemu kapan? Jamai itu. Tapi aku masih... Aku sempat ada untuk mengundang untuk Nathalie enggak? Wah, aku jujur aku enggak. Karena kan aku, Nathalie juga sih. Ada jalan juga, kelihatan. Ini jadi renggang gargaran Nathalie dan Nathalie kan? Tidak, aku emang temen-temen doa. Gimana ya maksudnya? Aku kan enggak punya hubungan. Aku cuma temen aja sama Nathalie. Tapi kalau aku lihat ujuran Nathalie balikan lagi dengan mantannya, bukan peserita enggak sih ke Nathalie, Pak Abang? Nah, soalnya aku terlihat yang kulihat kan dari sagang, itu Nathalie bahagia banget sama mantannya. Dan semoga hajir selalu Nathalie. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.